...dalam berbagai kesempatan. Tidak ada manusia bodoh. Hanya di labu manusia bodoh itu. Yang ada itu, barangkali lingkungan yang tidak kondusif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang bersangkutan. Potensi-potensi ilmunya. Cara mengajar yang tidak tepat. Guru yang kurang tepat dalam mengajarkan, kurang sabar. Pun demikian lingkungan yang tidak kondusif ketika orang-orang ini berusaha menggali potensi pengetahuannya. Yang ini saya katakan yang pertama, ilmu itu anugerah. Potensi itu sudah ada, sudah tertanam. Jadi manusia itu mau jadi apapun, itu peluangnya dahsyat. Besar. Memorinya luar biasa. Bahkan ada penelitian dulu, di barat bahkan. Ada yang menyebutkan di University of California. Saya pernah baca referensi buku itu menyebutkan riset tentang kapasitas memori manusia yang standar saja. Yang paling standar itu 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Anda bayangkan sekarang pakai flash disk saja. Misalnya yang berapa giga? 8 giga, 10 giga, 60 giga. Itu kalau dikumpulkan informasinya berbentuk hard copy. Buku apa kumpulkan. Barangkali rumah mewah pun tak sanggup menampung segala hal yang bisa dijadikan dalam bentuk hard copy tadi. Dan itu sepersekian kecil. Sepersekian. Jadi aduklah memori yang telah Allah tanamkan pada seorang makhluk bernama manusia. Dahsyat. Jadi saya ingin membawa sebuah narasi untuk memberikan motivasi pada setiap diri. Tanamkan. Katakan pada jiwa kita. Saya makhluk pintar. Saya makhluk berpengetahuan. Tidak tercipta kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sebagai makhluk yang sangat bermartabat. Makhluk yang punya nilai. Makhluk yang mulia. Jadi jangan merendahkan kemuliaan kita ini dengan perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya. Kita ini makhluk istimewa. Katakan pada diri kita. Allah memuliakan saya dengan sangat istimewa. Bahkan dengan potensi keistimewaan ini bisa lebih tinggi derajatnya dibanding dengan walaikat. Allah sudah mengangkat. Kenapa Anda merendahkan diri sendiri? Hei. Para pelajar. Dimanapun Anda berada. Khususnya yang muslim. Yang tersambung dalam kajian ini. Saya katakan kepada Anda semua. Jangan pernah mengatakan pada diri Anda Saya tidak mampu. Susah ini matematika. Tidak bisa ini fisika. Tidak kawan. Katakan pada diri Anda. Saya adalah makhluk istimewa. Yang bisa mengatasi berbagai materi apapun. Yang saya pelajari. Saya bisa kuasai. Karena semua potensi itu telah Allah tanamkan pada diri kita. Keyakinan membangun semua kekuatan. Yang akan memberikan transformasi pada diri kita untuk jadi manusia yang istimewa dengan tindakan-tindakan yang nyata. Catat itu. Jadi ini poinnya. Hanya bedanya karena kita bukan Nabi. Ingat. Kita bukan Nabi. Fitrah ke-Nabian tidak kita miliki. Fahas hati-hati. Fitrah ke-Nabian. Fitrah ke-Nabian diajarkan secara langsung. Ketika Allah mengajarkan redaksinya. Al-Lama. Kita hanya memiliki potensi pengetahuannya. Ditanamkan oleh Allah dalam jiwa kita. Tinggal sekarang persoalannya. Bagaimana menggali potensi ini sehingga keluasannya bisa kita dapatkan, kedalamannya bisa kita raih. Caranya adalah dengan menggali seluruh ini dalam bentuk turunan kata ini. Al-Lama. Mengajar. Sifatnya disebut ta'lim. Ta'lim itu mengajar sebetulnya. Bukan belajar. Ingat, mengajar. Itu sifatnya. Masdarnya. Dari kata, Al-Lama. Ya'alim. Ta'lim. Ini kalau anda mau ikut belajar, jangan katakan mau kemana? Mau ta'lim dulu? Itu anda mau mengajar dulu. Yang benar dari ta'allama. Jadi kalau ini al-Lama, maka untuk yang belajar menggunakan ta' Ta'allama. Nah, ya? Ada ta'nya di depan. Ta'allama ya'alim. Ya'fahuamu ta'allim. Orang yang belajar. Jadi, untuk bisa kemudian mendapatkan raihan potensi ini, semua mesti digali. Jalurnya, ta'allum. Belajar. Ta'allum, belajar. Karena itu, petunjuk Nabi SAW. Yang dengan itu, seluruh sahabat bertransformasi. Dari manusia-manusia yang tadinya disifati dengan diksi yang sangat luar biasa, buruk. Kalimat jahiliyah. Kelilakunya jauh dari nilai-nilai kemuliaan. Tiba-tiba bertransformasi menjadi khairu ummah. Dengan apa? Dengan cahaya Al-Quran. Tapi apakah seketika Al-Quran turun, langsung jadi khairu ummah? Tidak. Belajar dulu mereka. Belajar dari Nabi. Nabi yang dipilih oleh Allah, mengajarkan secara langsung. Mereka belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Karena di sini, tak di sini, di antaranya, di antara maknanya menunjukkan kesungguhan. Nanti banyak ya. Makna tak yang menjadi awalan dari sebuah kalimat di bahasa Arab. Nanti di ilmu syaraf ragamnya. Di antara maknanya nanti ada menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Apalagi ada tashdid di sini ya. Yang secara bahasa bukan menunjukkan pada satu makna double. Dua kata yang disatukan. Yang satu sukun, yang satu berharokat. Di dalamnya ada dua. Yang pertama sukun, kedua berharokat. Ta'al sukun, lakma. Itu baru gramatikal dasar. Tapi tashdid juga menunjukkan pada sesuatu makna. Lugawinya. Akar dengan kata syiddah. Sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang berliku. Kadang butuh perjuangan. Sesuatu yang keras. Kadang belajar itu tidak mudah. Butuh perjuangan. Bangun. Semangat. Mengentasi rasa malas. Kalau masuk kelas. Kadang-kadang juga kita harus berjuang. Dengan ego kita. Dengan keadaan diri kita. Bertarung dengan semangat kita. Untuk duduk paling depan. Kadang tidak mudah. Pilih-pilih di belakang. Tidak nanya. Kadang-kadang tiduran. Tapi dasarnya. Ujian masih nomor satu. Indonesia. Artinya apa? Potensinya tinggi. Kita luar biasa. Jadi teman-teman sekalian. Saya ingin katakan di sini. Nabi memberikan suku petunjuk dengan sangat singkat. Kalimat beliau khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allam. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mampu mengeksplorasi. Menggali dengan sungguh-sungguh. Hadapi segala tantangannya. Tetap semangat. Mereka berhasil menggali makna-makna al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Semangat. Tantangan tidak mudah. Datang belajar kepada Nabi. Ada ancaman. Intimidasi. Bahkan tidak sedikit yang dieksekusi. Tapi hasilnya apa? Hasilnya abadi terpatri hingga kini. Dengan nilai-nilai kebaikan yang melegenda. Sampai dengan saat ini kita bisa mengambil manfaatnya.